Menyambut peringatan hari lahir Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menggelar kegiatan bakti sosial dan juga gelaran kuliner Nusantara di Jakarta. Selain memperkenalkan beragam kuliner khas daerah untuk meningkatkan rasa bangga terhadap produk Indonesia, BPIP juga mendorong semangat gotong royong melalui bakti sosial dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan juga aksi donor darah. Anda mungkin tak asing lagi dengan kuliner ini, PAPEDA. Penganan berbahan sagu yang disajikan dengan ikan kuah asam ini adalah makanan khas di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku. Ada juga nih pisang gapit yang legit, olahan pisang khas Kalimantan. Lebih dari 100 menu makanan dan minuman dari seluruh penjuru Nusantara meramaikan gelaran kuliner Nusantara yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada 26 Mei 2024 di Mall Sarinah, Jakarta Pusat. Sekarang nih udah banyak nih salah satu makanan dijajah nih sama korean-korean nih, mie-mie, ramen-ramen banyak banget ya kan. Ini salah satu untuk memperkenalkan lagi, untuk menyatukan kita lagi masakan Nusantara. Rendang yang menjadi salah satu makanan terenak di dunia, saya berharap gak cuma rendang aja tapi makanan-makanan lain juga mengikuti jejak si rendang ini gitu loh. Gelaran kuliner Nusantara menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang digelar oleh BPIP dalam menyambut hari lahir Pancasila yang diperingati 1 Juni 2024. Pancasila jiwa pemersatu bangsa, disini kita tunjukkan bahwa keberagaman yang ada ini justru menguatkan Indonesia dalam berbagai hal. Dan marilah kita angkat ini juga untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, karena festival kuliner ini diharapkan memberikan inspirasi, makin muncul lagi kreativitas-kreativitas anak bangsa. Saya yakin anak-anak muda Indonesia sebetulnya cinta kuliner Indonesia, tapi kesulitan untuk memperoleh dengan mudah. Nah jadi kita perlu bersama-sama menghadirkan di mall-mall seperti pesan dari Bapak Presiden juga ya, terdepan itu makanan Indonesia, kaya sumbernya, kaya rasanya, dan kaya penampilannya, itu Indonesia dengan Pancasila. BPIP berharap kegiatan ini mampu membuat masyarakat semakin mencintai produk Indonesia. Gelaran kunir ini bertujuan paling tidak untuk memperkenalkan, membangkitkan kembali sebenarnya untuk anak-anak muda cinta produk Indonesia. Sehingga makanan-makanan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri, itu yang paling penting. Sehingga ujungnya sebenarnya adalah ketahanan pangan itu menjadi hal yang paling utama. Sehingga gelaran kuliner ini diharapkan bahwa seluruh penjuru Nusantara, terutama anak-anak muda, milenial, yang mungkin sudah kebarat-baratan supaya kembali lagi bangga pada produk Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Pengunjung antusias menikmati berbagai kuliner Nusantara yang tersedia di lebih dari 25 stan. Harus diperbanyak sih event-event seperti ini ya, khusus setiap weekend ya, biar kita bisa nyobain semua kuliner Indonesia. Anak-anak aku anak kecil ya, jadi mereka tahu makanan apa aja yang sebenarnya banyak makanan Indonesia yang enak-enak, unik-unik, dan mereka harus coba gitu. Selain gelaran kuliner Nusantara, dalam kegiatan ini BPIP juga menggelar bakti sosial melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat bisa melakukan screening gula darah, kolesterol, asam urat, bahkan deteksi dini kanker leher rahim melalui IVA. Kebetulan aku memang sudah prepare dari seminggu sebelumnya, ini tuh event aku tahu dari temanku sih. Di luar gratisnya sih kita bisa lebih aware tentang kesehatan terutama perempuan ya. Karena kan sekarang tuh banyak sekali kasus-kasus kanser yang udah menduninya tuh yang tiket kematiannya udah lumayan cukup tinggi ya. Ada pula aksi donor darah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sikap gotong royong masyarakat dengan membantu sesama. Sejalan dengan peran BPIP dalam membumikan nilai-nilai Pancasila. Bakti sosial dan gelaran kuliner Nusantara ini diramaikan pertunjukan musik dengan lagu daerah. Diharapkan masyarakat terus menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya Nusantara. Sesuai dengan tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024, Pancasila jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tim Liputan CNN Indonesia